Di dunia ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan, namun ada juga orang-orang yang bersedia memberikan bantuan kepada sesama, itulah yang disebut dengan hibah. Organisasi amal dan yayasan memiliki peran penting dalam mendistribusikan hibah kepada mereka yang membutuhkan. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan bantuan mencapai orang-orang yang membutuhkan. Hibah dapat mengubah hidup seseorang, dari memberi makan sekeluarga yang lopar, hingga memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berbakat. Setiap hibah memiliki dampak yang mendalam bagi penerima. Banyak manfaat hibah yang bisa dirasakan, terutama dari sisi penerima. Salah satunya, penerima akan merasakan kebahagiaan. Selain itu, memberikan hibah kepada orang lain juga dapat mempererat hubungan. Namun, hibah tidak hanya tentang penerima, saya juga tentang kebaikan hati orang-orang yang memberikan. Kepedulian dan kebaikan hati mereka membantu membangun masyarakat yang lebih berdaya. Penerima hibah tidak wajib memberikan balasan jasa atau keimbalan. Namun, Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahadbu, yang artinya, hendaklah kalian saling memberi hadiah, miscaya kalian saling mencintai. Hibah adalah simbol kebaikan. Kasih sayang dan juga harapan. Dari hati yang tulus, kita dapat membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Mari bersama-sama memberikan dan menerima, karena dalam memberi, kita menerima. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.